Banyak orang yang berbicara untuk membela diri, padahal kalau dia diam, Allah yang bela dia. Kita membela diri kadang-kadang gak ngaruh, karena pembelaan diri kita tuh dianggap subjektif. Tapi kalau Allah yang bela dia, Allah punya banyak cara dan Allah menggenggah hati manusia. Sehingga ketika misalnya kita ribut dengan seseorang, setelah kita menjelaskan duduk perkaranya, kita ngejelasin yang sebenarnya terjadi apa, udah cukup diam. Dan jangan melanjutkan perdebatan, kenapa? Biar nanti sisanya Allah yang akan beresin. Nah ini butuh apa untuk bisa kayak gini nih? Butuh iman. Karena kalau kita imannya lemah, kita kayak agak meragukan Allah bakal ngebelain kita, padahal kita dalam posisi yang benar, mungkin kita akan terus-terusan bela diri. Kita akan tulis panjang sampai di scroll, kita akan narasi dengan kata-kata, kita akan berdebat, kita akan kerahkan semua teman-teman yang bisa ngebelain kita, kita akan cari semua argumen, kita akan cari semua kesalahan dia dibalikin. Semua cara ini adalah cara orang untuk membela diri dengan cara berucap. Ternyata di Al-Quran, Allah pernah menceritakan kepada kita cara membela diri dengan diam. Bahkan kadang-kadang ketika kita membela diri dengan berucap, justru Allah menjauhkan dirinya dari kita. Allah pergi, kenapa Allah pergi dari kita, berpaling dari kita? Karena saat kita membela diri dengan berucap, dengan ngomong, dengan broadcast, dengan komen, dengan bikin caption, dan seterusnya, kadang-kadang di dalam kata-kata kita itu ada hal yang justru gak benar. Ada yang bohong, terpaksa gitu. Akhirnya gara-gara pengen bela diri kita jadi bohong. Gara-gara pengen bela diri kita jadi cari-cari kesalahan orang lain. Gara-gara pengen bela diri kita jadi buka aib. Gara-gara pengen bela diri kita jadi melebih-lebihkan sesuatu yang harusnya gak kayak gitu. Artinya, justru karena kita berucap, karena kita ngomong, malah jadi salah. Akhirnya orang gak respect, Allah lebih gak respect lagi. Sehingga malam ini kita pengen belajar tentang gimana cara menjemput keajaiban ketika kita punya masalah dengan seseorang lewat diam.